Kita dengan kasihnya Dia Tuhan yang akan membentuk kita Seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita Percaya saja Bahwa janji-janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita Haleluya Yesus Terima kasih Tuhan Haleluya Kami bersyukur Tuhan Buat kebaikan dan kemurahanmu dalam hidup Kami percaya Tuhan Tuhan menerima kamu Haleluya Yesus Terima kasih Tuhan Pulihkan Pulihkan Hatiku Dengan Hasimu Untuk Untuklah Hatiku Hatiku Jadiku Seperti Tuhan Pulihkan Pulihkan Apiku Kudus berkata di hatimu Kudus berkenan bagimu Bukankah namaskah putih Untuk hatimu selalu Kudus berkenan bagimu Bebas terisma yang jauh Serupa dengan gambarmu Secikanku Kudus berkenan bagimu Tuhan Kudus berkenan Kasihku Bentuklah Bentuklah Hatiku Jadi Sepertimu Kudus 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 berkenan bagimu Kudus berkenan bagimu Serupa dengan gambarmu Sucikanku Sucikanku Bentuk Kudus berkenan bagimu Tuhan Kudus berkenan bagimu Tuhan 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 Kita pahas sama-sama pahamah Kulihkan, kulihkan hati putus Kulihkan, kulihkan hatiku dengan hasilnya Bentuklah, bentuklah, bentuklah Hatiku jadi seperti musa Kekudusanku membentuhiku Tuhan imin itu ku Kulihkan hatiku seperti hatimu Kulihkan, kulihkan hatimu Selalu Biar ku mencari ciptaan baru Bebas dari semua yang jalan Berupa dengan tempatmu Sucikanku Kulihkan hatiku Tuhan imin itu ku Tuhan imin itu ku Kulihkan hatimu Kulihkan hatimu Kulihkan hatimu Selalu Biar ku mencari ciptaan baru Bebas dari semua yang jalan Selalu Serupa dengan tempatmu Serupa dengan tempatmu Sucikanku Kulihkan hatimu Kulihkan hatimu Kulihkan hatimu Sucikanku Kulihkan hatimu Sucikanku Tuhan Katakan Kulihkan Mari angkat tanganmu sebagai tanah Sucikanku Kulihkan hatimu Kulihkan hatimu Tuhan Amen Sucikanku Kulihkan hatimu Terupa dengan gambarmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Kami mau dengar Firman Tuhan Buatlah kami mengerti Ya Rauh Kudus Untuk kami dapat berubah Seperti apa yang diinginkan Bapak surgawi Serupa dan segambar dengan Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kita yang siap dengarkan firman Tuhan Sama-sama berkata Amen Puji Tuhan Shalom Shalom Iya Yesus Apa yang Yesus lakukan Itu juga yang Kita Lakukan Serupa segambar dengan Tuhan Dengan Bapak surgawi Secara akal kita Kayaknya mungkin gak ya Dia pencipta Kita ciptaan Dia pembentuk Dia pembentuk Kita adalah Yang dibentuk Sedara Mungkin gak Ada banyak orang Tuhan Ada banyak orang Kristen Menjadi gambang Menjadi ragu Mungkinkah Kita umat percaya Umat tebusan Bisa segambar dan serupa Dengan Tuhan Sementara Dia adalah Maha Kita serbat terbatas Bahkan firman Tuhan katakan Kita ini Debutanah Bahkan ada ayat lain Mengatakan Kita adalah Cacing tanah Bagaimana mungkin Itu bisa terjadi Kita ingat kotbah kemarin Ya yang diberi judul adalah Orang percaya yang berkuasa Orang percaya yang berkuasa Berarti ada juga orang percaya yang tidak Berkuasa Kita akan lihat Di dalam Yohanes Pasal 1 ayat 12 Yohanes 1 ayat 12 Yohanes 1 ayat 12 Tetapi Semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu Yaitu Mereka yang percaya Dalam Namanya Yang dimaksud Tetapi Semua orang yang menerimanya Adalah Orang yang menerima Yesus Sebagai Juru selamat Percaya Percaya Yesus Sebagai Juru selamat Ya Mari Di depan masih banyak kosong Ya Saya pulang Tetapi Semua orang Yang menerimanya Menerimanya Jadi Semuanya Ini Juga Bukan semuanya Tetapi Yang menerima Yang mau Percaya Diberinya Kuasa Supaya Menjadi Anak-anak Allah Menjadi Anak Allah Artinya Ada Predikat Di dalam Orang yang Menerima Yesus itu Predikatnya Sebagai Anak Allah Anak Anak ini Otomatis Dia Akan mewarisi Diturunkan Gen-gen Dari Orang Tuhanya Jadi Otomatis Setiap Orang yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat Katanya Diberinya Kuasa Supaya Menjadi Anak-anak Allah Yaitu Mereka yang Percaya Dalam Nama Yesus Sudah Pasti Siapapun Mereka Yang menerima Yesus Percaya Yesus Sebagai Anak Allah Sebagai Juru Selamat Dia diberi Kuasa Diberi Mandat Untuk menjadi Anak-anak Allah Dan di dalam Kisah para rasul Fasal 1 Ayat 8 Kisah para rasul 1 Ayat 8 Tetapi Kamu akan menerima Kuasa Kalau Rok kudus Turun Keatas Kamu Ketika Seseorang Percaya Kepada Yesus Sebagai Juru Selamat Yesus mati, bangkit dan naik ke surga Yesus bangkit, naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk saya dan saudara Ini khutbah beberapa bulan yang lalu Dan sebelum Yesus naik ke surga Dia menjanjikan bahwa ada roh penolong yang akan dicurahkan Yang disebut dengan roh kudus Yaitu roh Allah sendiri Itu yang dijanjikan oleh Allah ketika Yesus naik ke surga Dan roh kudus itu akan turun Untuk apa? Memenuhi, mendiami setiap orang yang percaya kepada Yesus Kalau tadi diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah Kita sadar bahwa kita adalah manusia Dari debu tanah yang diciptakan, dibentuk oleh Allah Tubuh jasmani, tubuh yang fana, yang tidak mungkin hidup Seperti apa yang Allah inginkan Tetapi setelah Yesus naik ke surga Dan dijanjikan roh kudus itu Untuk memenuhi, dimeteraihkan kepada setiap orang yang percaya Mengaku Yesus sebagai Tuhan Yesus mencurahkan rohnya Roh kudus Tinggal Diam Di dalam setiap pribadi yang menerima percaya Yesus Roh kudus inilah Yang memampukan, yang memungkinkan Manusia jasmani kita Untuk melakukan seperti apa yang Allah inginkan Apa yang ada pada pribadi Allah Roh kudus inilah Yang akan, katanya apa? Memberi kuasa Tetapi kamu akan menerima kuasa Pertama Tetapi sebuah orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah Yang kedua Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu Untuk apa? Untuk mengubah ketidakmungkinan Untuk mengubah segala sesuatu yang mustahil Menjadi Nyata Sesuatu yang tidak mungkin Menjadi mungkin Sesuatu yang diragukan Menjadi sesuatu yang ditegukan Yaitu keyakinan Tetapi Kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Di Jerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung Bumi Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan Dia diberi kuasa Untuk menjadi anak-anak Allah Tubuh yang panas Tubuh yang daging Kedagingan ini Yang tidak mungkin Kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah Dan bersyukur kepada Tuhan Begitu sempurnanya Sempurnanya karya penyelamatan Tuhan Atas hidup saya dan saudara Allah tidak hanya menuntut Seperti ketika hukum Taurat Diberikan Manusia Dibiarkan sendiri dengan kekuatannya Berkutat Untuk bisa melakukannya Dan tidak ada satu pun Yang dapat menggenapinya Itu yang Alkitab katakan Tetapi bersyukur kepada Allah Kita diberi kuasa untuk menjadi Anak-anak Allah Dan pencurahan roh kudus Yesus mati, bangkit, naik ke sorga Langkah berikutnya Dia curahkan rohnya Untuk memberi kekuatan Yaitu dalam bentuk kuasa Ya Kalau katanya Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Untuk apa? Mengubah ketidakmungkinan Menjadi sesuatu yang pasti Dan kamu akan menjadi saksiku Menjadi saksi ini Adalah Ini bukan hanya sekedar isapan jempol Saksi ini berkata juga tentang Kenyataan Kenyataan Yang tidak mungkin menjadi mungkin Saksi dalam hal apa? Dalam Kebenaran Manusia yang tidak mungkin Serupa dengan Dan segambar dengan Allah Ini dimungkinkan Oleh hadirnya roh kudus Di dalam setiap Pribadi Orang yang percaya Dan dimeteraikan Roh kudus itu sendiri yang mengubah Roh kudus itu sendiri yang mengubah Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Di saat aku lemah Di situ aku kuat Bagaimana mungkin Kita dapat berkata Segala perkara dapatku tanggung di dalam dia Yang memberikan kekuatan kemudian Yang memberikan kekuatan kepadaku Semua mungkin Semua pasti bisa Karena kehadiran roh kudus Yang memberi kuasa Kepada kita Untuk berubah Kita diberi kuasa Sebagai anak-anak Allah Dan kita diberi kuasa Juga Untuk apa? Katanya Menjadi saksi Saksi adalah bukti Saksi adalah nyata Bukti Bahwa akan dibuktikan Bahwa akan terbukti Bahwa kita sanggup Menjadi anak Allah Serupa dengan gambar Allah Dan firman Tuhan katakan Kuduslah kamu Seperti Apa? Bapakmu Kudus Bisa karena kita diberi kuasa Dari pencurahan roh kudus Bukan di luar roh kudus itu Tetapi roh kudus itu Berdiam di dalam diri kita Dan menempati Tubuh kita ini Menjadi Baiknya Menjadi Tempatnya Firman Tuhan katakan Tidak tahukah Kamu bahwa tubuhmu Adalah baik Allah dan roh Allah Dia Tinggal Kalau roh Allah sudah tinggal Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus Turun Ada kuasa roh dalam hidup kita Tetapi sudah reka kasih Murid-murid Yesus pada saat itu Dia menerjemahkan Dia melihat sesuatu Hanya sekedar Fisik Sesuatu yang nampak Padahal bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan Di dalam Lukas Pasal 10 Ayat 17 Sampai 19 Lukas 10 Ayat 17 Sampai 19 Berkata demikian Kemudian Ke 70 murid itu Kembali dengan Gembira dan berkata Tuhan Juga setan Setan-setan Takluk kepada kami Demi namamu Oh dia bilang sama Tuhan Tuhan Ya Setan-setan Takluk loh Kepada kami Demi namamu Setan itu Takut dengan Nama Yesus Lalu kata Yesus Kepada mereka Ini menjadi satu Peneguhan Memang Yesus bilang Lalu kata Yesus Kepada mereka Aku melihat Iblis Jatuh Seperti kilat Dari langit Yesus Mengiyakan Karena di dalam Namaku Karena Engkau menyebut Namaku Karena Engkau mengusir Setan-setan Demi namaku Yesus bilang Aku melihat Iblis Jatuh Seperti kilat Dari langit 19 Sesungguhnya Aku telah Memberikan Kuasa Kepada kamu Untuk Menginjak Ulang Dan kalah Cengking Dan kuasa Untuk menahan Kekuatan musuh Sehingga Tidak ada Yang akan Membahayakan Kamu Ada kuasa Penyertaan Di dalam Nama Yesus Betul Murid-muridnya Pun bangga Dengan kuasa Yesus itu Penjelasan Dari Ayat Yang pertama Kita Diberi kuasa Untuk menjadi Anak-anak Allah Ya Kemudian Bara siapa Menerima kuasa Katanya Ketika Rokudus turun Dia akan Menerima kuasa Untuk Hidup menjadi Saksi Dan menaklukan Dunia ini Yang dikuasai Rokudus Dan itu Diakinkan Ditegukan lagi Oleh Yesus tadi Sesungguhnya Aku memberikan Kuasa Kepada kamu Untuk menginjak Polar dan Kalajengking Dan kuasa Untuk menahan Kekuatan musuh Sehingga Tidak ada Yang akan Membahayakan Kamu Tapi Walaupun Demikian Ini janji Tuhan Bukan kita Kemudian Cari Kalajengking Kemudian Kita buka Kasut kita Kita injek Injek Begitu Ya Kita cari Ular Gitu Eh Aku diberi kuasa Begitu Itu mencobai Tuhan Namanya Sama Seperti Sesuatu Yang sedang Terjadi Hari-hari Ini Covid Yang seluruh Dunia Geger Kita Enggak Serta-merta Kita bilang Saya diberi kuasa Ih Saya mau Buka Masker Kemudian Sama Seperti di Youtube Ada orang Yang sudah Meninggal Karena Covid Kemudian Dicium Cium Mayatnya Seminggu Kemudian Mati Juga Dia Kita Diberi kuasa Bukan untuk Mencobai Kuasa Tuhan 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 Melengkapi Itu Memang Insidentil Kalau Memang Pun Kita Harus Seperti Itu Ada Kuasa Yang Diberikan Yang Keluar Dari Dalam Tubuh Kita Tapi Bukan Untuk Mencobai Karena Yesus Juga Tidak Terbunjuk Oleh Iblis Ketika Dia Dibawa Ke Hubungan Baik Allah Iblis Juga Katakan Jatuhkan Dirimu Karena Karena Kau Anak Allah Maka Bapak Surgawi Akan Menyuruh Memerintahkan Malaikat Untuk Menopang Kau Menangkap Kau Supaya Tidak Terantuk terima kasih